Intro Arus balik hari Raya Idul Fitri di pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung-Selatan Lampung sejak Jumat pagi terus mengalami peningkatan. Antrian didominasi pejalan kaki dan pemudik sepeda motor. Hingga Jumat malam, jumlah pemudik yang tiba di pelabuhan Bakauheni terus meningkat. Tidak hanya pemudik pejalan kaki dan sepeda motor, antrian kendaraan roda 4 yang didominasi mobil pribadi juga mulai madati dermaga. Meski sudah terjadi penumpukan sepanjang hari Jumat kemarin, namun hari ini lonjakan penumpang diperkirakan akan kembali terjadi. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak SDP akan menambah jumlah kapal yang dioperasikan. Sebelumnya pada Jumat siang, pemudik pejalan kaki dan pemudik motor mulai memadati pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Antrian pemudik pejalan kaki bahkan hingga ditampung di lorong-lorong ruangan ASDP. Tementara ratusan motor tetap mengantri di dermaga karena kapasitas kapal yang tidak mampu menampung pemudik motor dalam sekali pelayaran. Untuk mengatasi kepadatan pemudik, pihak ASDP juga menambah dua kapal roro tambahan menjadi 34 dan mengoperasikan empat bus untuk mengangkut pemudik khusus pejalan kaki ketiga dermaga lainnya, yakni dermaga 4, 5, dan 7 yang lokasinya jauh dari lokasi jalur gang W dan loket tiket.